Salam Warta KPTP, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Rio Terima kasih kepada Anda yang telah mengikuti postingan dari Youtube Warta KPTP mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Kota Batam Di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, dan Provinsi Kepulauan Rio pada umumnya Hari ini tanggal 29 September 2020, tempatnya di Selasa Kita akan mengupdate data terbaru perkembangan positif COVID-19 di Kota Batam Di Kota Tanjung Pinang, dan Provinsi Kepulauan Rio secara umum Ini data kami yang pada hari Senin yang sudah kami publikasikan Kita akan lihat perkembangan kasus di COVID-19 secara angka memang terus bertambah Tapi nilai positifnya pasien sembuh pun terus bertambah Jadi ada penambahan plus pengurangan Kita akan memasuki data dari website di Provinsi Kepri Pertanggal 29 September 2020 Dijelaskan data terbaru tentang jumlah akumulasi ya Jumlah akumulasi positif tembus di angka 2.200 orang Kemudian akumulasi sembuh 1.534 orang Dan saat ini pasien yang tengah dalam proses perawatan dan isolasi di sejumlah rumah sakit di Batam Tanjung Pinang dan Karimun serta daerah-daerah lainnya di Kepri Ada 607 Data ini sempat melonjak ke 769 orang pada tanggal 24 September kemarin Dan sekarang terjadi tren penurunan Itu perkembangannya Yang kemudian secara angka hari ini per 29 di kumulasi positif Tetap di posisi ada 2.200 Ada penambahan 28 orang pada hari ini ya Pemirsa tanggal 29 ini Dan presentasi yang sembuh 1.500 seperti kita bebas tadi Yang meninggal Ada 59 orang Nah ini data yang perpinsi Yang menjelaskan secara akumulasi penyebaran COVID-nya di Batam sendiri Posisi yang Akumulasi positif ya Aktif 527 Kita akan masuk saja nanti kepilahan ke bagannya penjelasan dari kota Batam Ini data sementara Eh bukan data yang pasti Yang dipostik oleh Corona.covidprof.go.id Ya memang Terlihat Detail perkembangannya Batam Pada 29 September ini Kontak erat Ada 539 orang Iya Ini Kontak erat adalah Adalah orang yang Tanpa gejala Memiliki ruai kontak dengan Kasus konfirmasi Atau bisa disebut dengan Setelah OTG Orang tanpa gejala Kontak discarded Kontak Discarded Discard adalah Kontak erat yang Diterkonfirmasi hasil Permisahan lab Lab Dan RT-PCR negatif Yang Selesai menjalani Proses karantina 14 hari Ini perkembangannya Terima kasih Kita coba masuk ke bahagian Yang di kota Batam sendiri Kita lihat Ya Seperti biasa Pemerintah Kota Batam Terhadap tim Bugus COVID Kota Batam Terlambat satu hari Mempublikasi Hasil tracingnya Jadi yang Baru kita dapat Pada hari ini Pada hari Selasa Per 29 September 2020 Jadi Kami bacakan Pada hari ini Senin 28 September 2020 Temuan kasus baru Hasil tracing Sebanyak 27 orang Terdiri dari 13 orang Laki-laki Dan 14 orang Perempuan Ini yang positif Pada hari Selasa Senin kemarin Dan dipublikasi Pada hari ini Kita Bagi Anda Yang Mengetahui Alamat Pasien sendiri Ini kita Bisa Pastikan Ya Pasien Nomor Kasus 1549 Usia 23 tahun Anggota Polri Tinggal di Nongsa Kecematan Nongsa Jadi Memiliki Keluan demam Batu pedahak Dan badan Pegal-pegal Ini poin Nomor satu Kita lihat Nomor duanya Karyawan swasta Tinggal di Bengkong sadai Nomor tiga Karyawan swasta Taman baloi Kemudian Ada di Burma tangga Mempunyai Kontak arat Dengan pasien 1451 Karyawan swasta Tinggal di Perumahan Pondok Asri Kota Batam Suspek Memiliki Keluan batuk Pilek Sertai sakit kepala Jadi Kalau batuk Pilek Sertai sakit kepala Anda bisa Tergolong Sebagai Suspek Covid Ini Kemudian Di Kampung Seraya Ini ada Dua orang Kampung Seraya Kampung Seraya Tibang Lama Buliang Nah ini ada Baru hari ini Ketemu Poin Nomor Sembilan Poin Nomor Sembilan Ada Anggota Teddy Tinggal di Kawasan Perumahan Metric Garden Buliang Batuk Aji Suspek Memiliki Keluan batuk Ini Positif Baru Nampak Anggota Ketiri Dari Kemarin Kemarin Anggota Kepolisian Saja Hari ini Sudah Masuk Anggota Teddy Tidak Ada Imbas Dari Mana Langsung Suspek Saja Apakah Dari Terimbas Dari Mana Kita Tidak Tau Juga Tapi Data Data Disini Ada Kemudian Kita Lihat Di Poin Kawasan Ini Ada Anak Kawasan Beacukai Komplek Beacukai Baloy Ini Juga Bervariasi Sekarang Saudara Saudara Pemirsa Ada Kota TNI Ada Warga Yang Tinggal Di Kempur Beacukai Nah Ini Masuk Ke Poin 14 Karawan Derminitori Yang Di Minggu Lalu Mendominasi Positif Covid Di Kota Batam Nah Ini Juga Poin 15 Derminitori 17 Pasuk 18 Ada Pasien 1566 Karyawan Swasta Jalan Renggung Batu Besar Nungsa Ini Juga Sepertinya Kasus Untuk Karyawan Di Kawasan Dusi Di Muka Kuning Sudah Mulai Berkurang Belum Nampak Apakah Semoga Hasil Tracing Pemeriksaan Semua Pekerja Telah Terlaksana Dan Ini Juga Ada Lagi Di Kawasan Perumahan Orcak Pak Nomor 24 Kemudian Perumahan Bukit Palem Permai Belian Muncul Lagi Kasus Ini Dua Bulan Yang Lalu Ada Karena Muncul Lagi Kawasan Kampung Nusantara Di Nomor 26 Karawan Swasta Muka Kuning Ini Baru Lagi 27 Terakhir Pasien 1575 Tuan A 47 Karawan Swasta Tinggal Di Kawasan Bidahayu Mangsang Sebeduk Robabil Rumah Sakit Abos Seperti Biasa Rilisnya Sementara Ternyata Memang Naiknya Kasus Baru Ini Masih Rendahnya Tingkat Kedisiplisan Pesarakat Kedisipline Masyarakat Dalam Penergian Potokol Kesehatan Ini Tertanda Gugus Covid Ketua Bidang Kesehatan Dr. Didi Kusumar Jadi Gugus Covid Kota Batam Bagian Kesehatannya Yang Ini Untuk Kota Batam Nah Ini Kita Juga Ada Berita Informasi Jagam Positif Yang Terbaru Tentang Pasien Sembuh Terkonfirmasi Sembuh Disini Ada 36 Orang Kita Akan Rinci Saya Juga Baru Lihat Nomor Satu Pasien Positif Per 28 September Ada Tuan Arianto Mitra Raya Bisa Bisa Dilihat Saja Posisi Posisi Status Dari Pasien Yang Sembuh Alamat Tinggalnya Ada Yang Di Teluk Tering Kecamatan Batokota Bulian Kecamatan Batokota Haji Bengkong Sagulung Saibeduk Kota Batam Selangkai Sagulung Ini Semuanya Ini Kelihatan Karena Swasta Batam Indo Ya Sudah 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 Nampak Disini Ases SMP Batam Sapo PP Pekerjaan Ini Data Dari Pasien Yang Sembuh Alhamdulillah Semoga Tidak Lagi Terjangkit Dan Pasien Yang Sembuh Ini Memberikan Kekebalan Sendiri Bagi Mereka Dan Tentu Sejauh Ini Belum Terdapat Info Yang Positif Kembali Positif Ulang Dan Berkibat Fakta Tidak Ada Kita Belum Dapat Beritanya Hari Ini Nah Ini Juga Ada Beragam Tempat Tinggal Kita Lihat Di Nama-nama Ini Nama-nama Yang Ya Ini Dia Jadi Ternyata Pada Hari Ini Karyawan 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 Dari PT Invenion Yang Dibuka Kuning Sudah Mulai Sembuh Kita Lihat Ada Berapa Orang 1 26 27 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Orang Karyawan Di Svasta Di PT Invenion Batam Sembuh Dan Mereka Di Rawat Rumah Skalobros Dengan Data Ini Disampaikan Juga Saat Ini Kondisi Yang Bersangkutan Semua Dalam Khususan Sehat Stabil Serta Dalam Persiapan Untuk Kembali Ketempat Tinggal Nah Rekat Harian Pada Tanggal 28 Ini Ada 27 Kasus Ini Nampak Sembuh Tadi Kontak Mana Data Sembuh Disini Ya Data Record Di Data Sembuh Disini Yang Ini Lapor Laporan Harian Per 28 September Untuk Covid Di Kota Batam Nah Ini Data Kita Dapat Dari Pemko Tanjung Pinang Ada Penambahan 3 Warga Tanjung Pinang Terkonfirmasi Positif Dengan Nomor Pasien 291 Sampai 293 Tanggal 29 September 2020 Mereka Tinggal Di Berbagai Kelurahan Di MKP Kecamatan Tanjung Pinang Timur Bergejala Bukir Cemin Tanjung Pinang Barat Tidak Bergejala Tanjung Pinang Barat Juga Tanjung Pinang Barat Juga Kelurahan Tanjung Pinang Tuan Haka Usia 70 tahun Tidak Bergejala Tidak Ada Riwayat Perjalanan Kontak Tidak Ada Kontak Herat Jadi Memang Ini Nomor Tiga Kita Tersebawahi Mungkin Orang Tua Kami Seperti Biasa Ini Ditandatangannya Oleh Wali Kota Tanjung Pinang Haja Rahma Demikian Pemerintah Kita Akan Cek Dulu Data Untuk Kota Batam Sebentar Dulu Memang Secara Menyeluruh Sembuh Sudah 1002 Di Kota Batam Positif 1575 Mungkin Langsung Kita Lihat Perkembangan Peta Kita Percepat Saja Peta Apakah Hari ini Kuning Semua Atau Kembali Merah Wap Ya Berubah Lagi Saudara Saudara Maaf Pemisah Status Positif Di Batam Untuk Bila Sekitaran Di Bagian Sagulung Beda Antara Galang Itu Memang Terjadi Lagi Perubahan Warna Kemarin Untuk Di Kecamatan Nongsa Ini Kuning Sekarang Nama Raja Ambu Ya Ini Nongsa 98 Orang Lagi Muncul Dan Memang Di Akumulasi Tertinggi Sampai Hari Ini Tetap Di Kecamatan Batam Kota Ini Panah Ini Kemudian Disusul Dengan Kecamatan Sebeduk Karena Disini Adalah Wilayah Sekitar Muka Kuning Kawasan Muka Kuning Merah Juga Jadi Batam Posisi Kembali Mendekati Merah Lagi Semoga Saja Ini Dengan Bertambahnya Posisi Orang Yang Sembuh Ada Ada Juga Penambahan Posisi Pasien Positif Baru Akan Saling Mem Bantu Mempemulihan Kasus Covid Di Kota Batam Karena Kota Batam Jadi Penduduhnya Lebih Banyak Daripada Kecamatan Kabupaten Dan Kota Lain Di Provinsi Kepri Itu Dulu Pemirsa Data Dari Warta Kepri TV Semoga Bermanfaat Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Karena Memang Kami Sampaikan Apa Adanya Terima Kasih Kepri 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 Terima kasih.